Kira-kira keketatan untuk jurusan yang kamu pilih jumlahnya berapa ya? Cek video kali ini ya! Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GPMedia aja Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan Dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi Harganya cuma Rp350.000 aja loh Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GPMedia? Kalau bukan sekarang Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya Jangan sampai ketinggalan Buat kalian yang lagi cari tryout SMBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN Kita punya solusinya GPMedia menyediakan tryout SMBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia Mulai dari harga Rp10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh Yuk daftar sekarang! Halo semuanya, balik lagi di GPMedia Channel Kalau kamu udah lihat di video kakak sebelumnya Kakak memang udah bahas ya beberapa PTN-PTN nih beserta jumlah keketatannya PTN yang berikutnya kakak lanjut lagi nih ITS Institute Teknologi 10 November Jurusan yang paling ketat di ITS yaitu sistem informasi Di tahun ini untuk jurusan sistem informasi itu hanya ada daya tampung sebesar 38 aja Sedangkan peminat di tahun sebelumnya itu ada sebanyak 818 orang Jadi ingat ya untuk mencari keketatan itu adalah daya tampung di tahun ini dibagi jumlah peminat di tahun sebelumnya dikali 100% Berarti 38 per 818 dikali 100% yaitu keketatannya sebesar 4,65% Sedangkan jurusan yang paling longgar yaitu teknik informatika Daya tampungnya di tahun ini sebanyak 54 Tetapi peminatnya di tahun sebelumnya hanya ada 144 doang nih Sehingga keketatannya itu sebesar 37,5% Kemudian untuk PTN berikutnya ada Unair, Universitas Erlangga Jurusan yang paling ketat itu adalah jurusan keperawatan nih Daya tampungnya di tahun ini hanya ada 48 Sedangkan peminatnya cukup banyak ya Ada 1.288 orang Kalau kayak gini udah jelas-jelas tuh persaingannya semakin tinggi dan semakin ketat artinya Keketatannya aja itu sebesar 3,73% Sedangkan untuk jurusan yang paling longgarnya Ini ada jurusan Aqua Kultur, Sikia, Banyuwangi Daya tampungnya sebanyak 12 dan peminatnya itu cuma hanya 47 orang aja Sehingga keketatannya itu sebesar 25,53% Untuk PTN berikutnya yaitu UB nih, Universitas Brawijaya Jurusan yang paling ketat di UB adalah jurusan Farmasi Daya tampungnya itu hanya ada 45 Sedangkan peminatnya itu ada 1.147 tuh tahun sebelumnya Sehingga keketatannya itu sebesar 3,92% Sedangkan untuk jurusan yang longgar di Universitas Brawijaya itu ada 2 ya Jurusan yang pertama itu jenjangnya S1 Yaitu untuk jurusan Sosial Ekonomi Perikanan PSDKU Kediri Dengan daya tampung sebanyak 42 dan jumlah peminatnya sebanyak 61 Sehingga keketatannya yaitu 68,85% Oke, jurusan kedua yang paling longgar nih di Universitas Brawijaya Yaitu desain grafis Untuk jurusan desain grafis ini jenjang D4 ya Daya tampungnya di tahun ini sebanyak 72 orang Dan peminatnya di tahun sebelumnya itu hanya 87 orang aja Sehingga keketatannya itu sebesar 82,76% Wah, longgar banget ya Jadi kalau misalkan kalian nih mau masuk jurusan untuk jenjang D4 Juga memiliki peluang yang besar Kemudian PTN berikutnya adalah UNS Universitas Negeri 11 Maret Jurusan yang paling ketat diantara semuanya adalah jurusan Farmasi Wah, sama juga ya kayak Universitas Brawijaya tadi Jurusan Farmasi ternyata banyak banget peminatnya Peh, tampungnya itu cuma ada 16 aja Tetapi peminatnya di tahun sebelumnya ada 906 Sehingga ketat juga ya Yaitu 1,77% keketatannya Jadi kalau dibandingin sama UB nih sebelumnya Di UNS ini jurusan Farmasi itu paling ketat nih Lebih ketat karena 1,77% doang loh Kemudian jurusan yang longgar di UNS Itu adalah jurusan Semi Rupa Murni Daya tampungnya itu ada 14 Dan peminatnya itu hanya ada 42 orang doang di tahun kemarin Sehingga keketatannya juga cukup longgar Sebesar 33,3% Untuk peta yang berikutnya adalah UNDIP Universitas Diponogoro Jurusan yang paling ketat adalah Kedokteran Gigi nih Daya tampungnya di tahun ini tuh hanya ada 5 Sedangkan di tahun sebelumnya peminatnya juga cukup banyak Yaitu 304 orang Ini paling ketat nih di antara PTN-PTN yang terketat yang akan saya sebutin sebelumnya Yaitu sebesar 1,64% Karena saingannya cukup banyak Dan daya tampungnya itu sedikit banget Sedangkan untuk jurusan yang terlonggar di UNDIP itu adalah Jurusan Administrasi Publik Kampus Rembang Daya tampungnya itu sebesar 26 Dan peminatnya di tahun sebelumnya hanya ada 49 Sehingga keketatannya cukup longgar juga Yaitu sebesar 53,06% Kalau kalian mau nyari jurusan-jurusan yang kalian pengenin Dan ternyata gak kakak sebutin tadi Kalian bisa cek nih nanti disini Terus kalian pilih tuh kira-kira jurusan kalian itu keketatannya berapa persen Karena itu nanti akan berpengaruh pada pengurutan jurusan di SMBP 2023 kali ini Mari menjelajah angkasa Mari bermimpi dan jadi nyata Bangkitkan semangat belajar kita Menuju bintang yang kau yakin Arti bukan berbeda Arti bukan jadi masalah Arti bukan jadi masalah Arti bukan jadi masalah Terima kasih telah menonton 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 Sebuah menonton